Intro Nampak wajah bahagia calon jamaah umroh Sindowisata Madiun angkatan ke-19 ini karena tinggal satu kali manasik lagi, mereka akan siap untuk bertamu ke rumah Allah SWT. Dengan segala fasilitas dan bekal ilmu yang diberikan oleh Sindowisata Madiun, mereka siap untuk berangkat ke Tanah Suci. Hal ini sebagai bukti bahwa semua pembimbing Sindowisata Madiun tidak hanya cukup kaya pengalaman, tapi juga profesional. Intro Sindowisata Madiun adalah Biro Umroh yang komplit, dengan manasik yang EKTP, atau singkatan dari ikhlas, kualitas, tuntas, dan pas, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi bisa dibuktikan dengan pelayanan yang profesional. Setelah mengikuti jalannya manasik calon jamaah Sindowisata, kemudian mendapatkan pencerahan dari Kiai Haji Mustakim Basari. Beliau menceritakan pengalaman saat di Tanah Suci, baik pengalaman indah maupun pengalaman yang membuat kita tertawa. Masya Allah Pasti menangis kecuran air ke mata. Bulat balik Allah, 2 bulat balik, nangis. Bikin bahwa itu, kakwa menyarik. Tangis perjalanan dari Rasulullah, dan ketika sungai dimakan Rasulullah, Rasulullah s.w.w. Jujuran kain mata dikit, Masya Allah Itu akan menjadi rak api merengkang. Amba. Amin. Ini. Jadi, Rasulullah s.w.w. Rasulullah, melihat kakak, bikin bejik, bikin rokok, bagi dipakankah dengan jujuran kain mata merengkang. Masya Allah Ini. Ini menurut saya, wang menariklah susah dengan nangis itu saya. Ini. Kemudian ada sebagian, karena ada 15 orang yang, apa, nyusul, harus kita manasek, dengan manasek umroh. Serta ada beberapa dari biru yang bergabung, karena di biru lain itu kok belum manasek tanggal 20 Desember. Ya. Kita latih, gak apa-apa. Jadi, siapa saja, biru lain yang belum dimanasek, dan ingin manasek segera ada doa ini, kita siap menang. Insya Allah yang kita berangkatkan Desember maupun Januari. Kemudian, Insya Allah juga, berangkat dari, Desember itu dari Masjid Bertos, saya pulangnya dari, di sini. Kemudian, yang 2 Januari, kita berangkatkan dari Masjid Agung, dan finishnya atau pulang di, di, Bismarck. Patri Haji, JTV, Madiun.